Kani Treskrip keluar! Keluar! Saya ingin ketemu Kani Treskrip. Saya tidak terima selaku advokat. Kita menurut undang-undang advokat adalah apalagi kelegaan hukum yang sama dan sebanding dengan mereka semua. Betul! 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 Saya tidak terima ketua. Kaya kami menyampaikan kenapa memakai advokat. Betul! Kenapa tidak diselesaikan dengan kita saja. Betul! 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 Saya sebagai advokat sudah menyampaikan di awal. Saya membangun komunikasi dengan Kapolres, Kapolsek, Kenyanit, Kenyanit. Apa? Maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya? Kami adalah advokat yang memang posisinya sama di hadapan hukum sebagai apalagi kelegaan hukum. Betul! Betul! Terus terang ini saya sampaikan kepada hal yang umum. Kani tidak menurut undang-undang ini tidak terjadi hanya sekali dua kali. Kami sebagai pengacara seringkali klaim kami diintervensi. Markapolri tidak profesional diintervensi kami. Hah? Klaim kami diintervensi kemudian dengan cara-cara menekan sehingga kami sebagai advokat diputus kuasa hukumnya. Hah? Apa kurang? Bukan. Apa kurang? Apa apa? Gaji negara apa kurang? Ini. Saya terus terang mendapatkan ya was�� hukum 40 juta rupiah. Ini silakan sampai semua. Amin semua. Biar kakak! Biar kakak! Biar kakak, biarlah! Bih, biarlah! Bih, taruh! 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 kembalikan kembalikan dulu kembalikan kembalikan semua semua kembalikan mas tapi dalam hal ini kami kecewa kalau kami sebagai advokat mau menciptakan sistem juga kepada masyarakat kami menciptakan orang-orang LSM kumpulan-kumpulan masyarakat partawan dan lain sebagainya polsekota Banyuwangi apakah kurang gaji negara sampai memangkas hak-hak daripada advokat izin Pak Nanang siapa Pak Nanang saya Nanang selamat advokat dari anggota Pradi apa yang menjadi keberatan paling mendasar dari Pak Nanang sebagai pengacara atau yang menyampaikan pendapat pada hari ini kami ini saya tidak mewakili secara saya secara pribadi kami advokat ini beliau advokat rekan saya beberapa rekan advokat seringkali mengalami klien kami diintervensi sehingga tidak jarang sekali pada saat pengacara mendampingi itu tidak mempunyai kekuatan karena kekuatan kita sebagai advokat adalah surat kuasa pada saat klien kami diintervensi dengan dengan tekanan-tekanan ancaman hukuman akan dipersuri dan lain sebagainya itu mencederai marwah penegangan hukum ya kami posisi kami menurut undang-undang sama dihadapan hukum oleh karenanya kami keberatan dan ini saya suarakan khususnya di Banyuangi yang kemudian nanti ke depan saya yakin akan muncul seorang advokat yang akhirnya harus mengukap semuanya ini berdekat kasih rekan-rekan sekalian silahkan kalau memang ambil uang ini silahkan saya akan mendampingi secara tulus kepada masyarakat tanpa kuasa pun karena kuasa 40 juta itu sudah saya serahkan serahkan ambil ambil